salam purasun salam sehat sejahtera salam rahayu ningrat waluliajati manunggaling pasundan nusantara masih bersama dengan saya Arya Duta disawala TV channel temanya masih tetap masih tetap seperti video kemarin yaitu tentang adab etika dan sopan sangpun yang kita rasakan di zaman sekarang ini kemarin ada yang komen dan komenan tersebut pun dianggap oleh pihak YouTube tidak lajim tidak pantas untuk dipublikasikan makanya komenan itu dihapus oleh YouTube mungkin orang yang komen kemarin adab dan etikanya berikut sopan santuhnya sudah hancur makanya dia tidak menerima video yang mengkisahkan tentang adab etika dan sopan santuh memang lucu awalnya saya ketawa ini kok ada komenan tapi nggak muncul pas begitu saya klik komentar di YouTube Studio nah disitu ada komen yang disembunyikan oleh pihak YouTube saya klik oh ternyata ini komennya ya komennya keluar nama binatang lah mungkin adab dia ya seperti yang ditulis dalam komennya mungkin seperti itu karena tulisan tangan itu adalah curahan isi hati kita jika tulisannya jelek berhati hatinya pun jelek saya sangat bersyukur kepada pihak YouTube yang sudah memfilter menseleksi komen-komen yang tidak pantas untuk dipublikasikan saya ucapan banyak terima kasih pihak YouTube oke kembali ke tema awal saya akan tetap memposting membuat konten video ini tentang ketika adab dan sopan santuh sering diri kita ini di saat berhadap-hadapan dengan orang yang usianya jauh dari kita bahkan sampai terpaut antara 5 sampai 10 tahun tapi apa yang kita rasakan seolah-olah diri kita ini di bawah dia pada usia jauh dengan diri kita seolah-olah rasa rasa hormat rasa hati sanubari yang ada di diri dia luntur contoh di saat kumpul entah itu di kumpulan apa yang penting kumpul dari mulai yang muda yang dewasa yang tua pada kumpul pasti ada yang nanya anak muda yang usianya sangat jauh dengan diri kita pernahkah kita mendengar anak muda yang bertanya dan diawali dengan kata-kata seperti ini maaf om kalau boleh tahu itu fungsinya untuk apa ya pernah nggak dengar seperti itu jarang kan ya kita sering mendengarnya kata-kata seperti ini itu buat apaan om nah ya kan ujungnya kita ini disebut om tapi kata-katanya ini seperti ngomong kepada anak kecil itu buat apaan om lah 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 sering ya sering lah pasti itulah yang sering kita rasakan yang sering kita saksikan di alam nyata ini di zaman ini ada sopan santun dan etika sudah mulai musnah ditelan sang jaman sudah mulai luntur terkubur oleh sang waku sudah mulai sirna hilang terbawa sang jaman di sekolah-sekolah pun kita jarang mendengarkan anak-anak sekolah yang menjadi anak sekolah malah malah kita sering menyaksikan anak sekolah sepertinya tidak pernah sekolah disebutnya aja anak sekolah tapi tidak ada tidak ada etika tidak ada sopan santun burunya pun dilawan kakak kakak kelasnya pun dilawan orang itu hanya pun dilawan bro video ini cuma hanya mengingatkan mulailah belajar mempraktekan adab etika dan sopan santu mulai dari diri kita sendiri mulai dari saat ini dari mulai sesuatu yang kita anggap sepele atau ringan jadi jangan yang adab-adab banget jangan yang sopan-sopan banget yang ringan-ringan dulu semisal contoh kita sering lewat padahal di tepian jalan ada entah itu sedang duduk entah itu sedang berdiri seandainya orang itu sudah di atas kitab usianya walaupun tidak kenal mulailah kita belajar mengucapkan permisi om permisi a permisi kang walaupun tidak kenal walaupun belum kenal seandainya usianya dibawah kita kita pun harus belajar permisi ya permisi ya permisi ya nah padahal belum kenal padahal tidak kenal saya yakin orang yang mendengar kata-kata kita ini pasti merasa aneh pasti merasa heran pasti di dalam pikirannya berucap ih tumben-tumbenan jaman sekarang jaman android jaman iphone masih ada orang seperti ini kalau bukan berawal dari diri kita dari siapa lagi terus belajar mempraktekan adab etika dan sopan satu semoga pembelajaran kita ini bisa dilihat oleh orang lain bisa disaksikan oleh orang lain dan bisa dijadikan contoh oleh orang lain seorang anak manusia hidup di alam jagad raya pramudita ini akan dianggap mulia oleh Tuhan jika manusia itu bermanfaat dan berguna bagi makhluk yang lain cuman sepenggal kisah kisah nyata yang sering kita saksikan dan kita rasakan saya hanya bisa berucap semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala galanya yaitu kekuatan kesanggupan dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagad raya pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing untuk selalu belajar mempraktekan adab etika dan sopan satu oke saya tutup videonya itu tua sudah bunyi di masjid-masjid salam sehat sejahtera salam rahayu ningrat waluyajati mandung galing pasundan nusantara rahayu 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 sampu rasu ampu rasu Terima kasih.